Terima kasih. 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 juga dengan kondisi cuaca yang berbeda gitu responnya seperti apa nah BWI untuk responnya itu kan BWI sebagai afiliasi internasionalnya internasional serbu itu punya kampanye yang luar biasa masif di sana sejak tahun 2016-an itu judulnya Red Card FIFA atau Kartu Merah untuk FIFA misal misal FIFA harus berhenti dulu kalau mau meneruskan rencana untuk mengelar piala dunia di Qatar itu kalau pekerja konstruksinya tidak mendapatkan perlindungan yang baik sehingga BWI FIFA dan pemilik perusahaan konstruksi di Qatar itu punya kesepakatan bersama namanya Migrant Center di Qatar jadi Migrant Center itu tempat untuk pekerja migran bisa lapor kalau ada apa-apa atau kalau mereka butuh perlindungan bisa menuju ke situ nah kita sebagai SBKI tentu saja mendukung pekerja konstruksi yang mayoritas pekerja migran di sana untuk mendapatkan perlindungan yang baik oke berarti sudah ada Migrant Center itu di mana posisinya di setiap negara atau tersentral sentral tersentral tersentral oke berarti dari SBKI dari tadi kan sudah ada tuh bahwa BWI tahun 2016 sudah membuat kesepakatan apa apa ada yang melapor ke SBKI kalau yang melapor ke SBKI belum belum ada kalau dari BWI kayaknya sudah ada oke berarti Migrant Center memang tersentral di salah satu tempat tapi memang secara SBKI memang belum menerima laporan karena kan disini kita sudah melihat juga banyak situs-situs yang tadi Mas Agus sampaikan bahwa banyak pekerja Migrant yang juga akibat kelelahan cuaca buruk dan sebagainya yang untuk menyelesaikan 8 stadion yang ada dikatakan untuk piala FIFA World Cup 2022 oke Mas Agus saya akan coba ke Mbak Nisi yang kita sebelumnya kita akan sharing dari infrastruktur ke kawan-kawan guru pekerja yang memang berdekatan dengan brand yang ada yang dipakai oleh pemain piala dunia di Bota 2020 oke Mbak Nini ya Mbak Ita halo halo juga semuanya halo juga Mbak Nini kita tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tidak terlepas dari adanya brand-brand yang memang dipakai sama sama pemain kalau masa 13 negara 13 jadi 32 negara yang memang memakai brand dari beberapa merek yang memang salah satunya adalah pekerjaan Indonesia yang mentroduksi di merek-merek tersebut Mbak Nini saya mau tanya dong gimana kondisi kerja guru garment dan alas kaki untuk perhelatan lokaku terima kasih selamat malam senang bisa terlibat dalam diskusi yang disenggarakan oleh FFKina semoga ini juga selain menambah edukasi kita tentu kita akan melihat kondisi objektif bagaimana dalam dunia gemerlapnya piala dunia sepak bola mulai dari anak-anak sampai orang tua laki-laki dan perempuan sangat menyenangi dan mengemari olahraga ini tapi di sisi lain ada hal yang terlupakan kita bisa lihat nanti baik terima kasih perkenalkan nama saya Nini Nyalito saya sebagai ketua umum konfirmasi kongres alian kesehatan buruh indonesia saya mantan buruh dua kali bekerja di sektor garment dan teksil tentu akan banyak mengetahui bagaimana kondisi objektif kondisi pada saat itu dengan saat sekarang tidak jauh berbeda bahkan situasi hari ini semakin buruk gitu ya itu Mbak Ita kalau bicara tentang bagaimana situasi para pekerja garment garment teksil atau persepatuan yang memproduksi produk-produk yang dipakai oleh banyak orang pemain-pemain bola di dunia gitu ya dengan harga yang sangat fantastis kalau seorang buruh tidak mungkin bisa membeli dengan cash tapi di sisi lain kita bisa lihat bagaimana nasib para pekerjanya dimana kita tahu para pekerja di sektor tadi yang disebut gitu ya jam kerja yang panjang kemudian upah yang rendah terus kemudian fasilitas dan sarana baik sarana kesehatan maupun tempat istirahat yang sangat minim terus kemudian juga jam kerja yang panjang target yang cukup tinggi gitu ya beban kerja yang tinggi sehingga kadang-kadang seringkali membuat buruh semakin kesulitan untuk misalkan ke kamar mandi atau ke kamar kecil gitu karena pekerjaan yang menumpuk mau tidak mau menahan diri untuk membuang apa yang harus dilakukan oleh para pekerja belum lagi kita bisa lihat misalkan masih banyak di sektor garment dan fasil itu selain beban kerja yang tinggi jam kerja yang kemudian panjang yang saya maksud selain mereka misalkan ketika mereka tidak capai target mereka dikasih hukuman bisa tambahan jam kerja satu jam dua jam bahkan sampai tiga jam atau pekerjaan mereka bisa dibawa pulang gitu ya terus kemudian jam masuk kerja misalkan seharusnya jam 7 jam 6.50 atau jam 6.45 mereka sudah harus masuk ke dalam tempat kerja bersiap-siap untuk berproduktivitas begitu juga jam istirahat yang satu jam diatur dalam aturan hukum prakteknya seringkali tidak sampai satu jam istirahatnya ada yang 45 menit ada yang 30 menit gitu ya tergantung dari biasanya peraturan yang dibuat di perusahaan gitu nah ini yang cukup tinggi belum lagi kalau kita bicara tentang kesihatan keselamatan kerja para buruh di sektor garment dan fasil gitu ya dimana mereka harus bekerja yang berhadapan dengan kalau bicara garment dan teksir pasti berkaitan dengan debu gitu ya bagaimana alat pelindung diri mereka yang seringkali juga tidak diberikan kalaupun mereka diberikan sebulan sekali misalkan contoh kayak model masker masa masker satu harus setiap hari dipakai sampai berbulan itu kan justru bukannya membuat buruh sehat tapi membuat buruh semakin sakit mau tidak mau upah yang rendah ada tambahan biaya-biaya kos untuk misalkan mengeluarkan masker atau sarung tangan atau misalkan kayak model untuk penutup kepala itu yang sering ditanggung oleh kaum buruh padahal alat-alat kerja itu seharusnya menjadi kewajiban perusahaan untuk menyediakan terus belum lagi misalkan tentang buruh perempuannya tentang perusahaan hak maternitasnya misalkan cuti hat cuti hamil buruh perempuan yang lagi hamil bagaimana harus membuat mereka tidak meletakkan mereka dalam posisi yang tidak aman belum lagi tentang misalkan dia melahirkan keguguran bahkan yang paling memprihatinkan hari ini adalah di dalam satu perusahaan pembatasan usia yang kemudian mereka tidak boleh kalau misalkan selain pembatasan usia buruh perempuan itu tidak boleh hamil apalagi kalau burunya kontrak alidaya makanya saya menyatakan bahwa situasinya semakin memprihatinkan ini yang juga harus menjadi perhatian serius untuk dilakukan bagaimana persoan-persoan yang dihadapi oleh buruh garmen dan texel ini tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh perusahaan-perusahaan supplier tapi brand-brand ternama misalkan kayak Nike Adidas Puma Adibauer Gap terus kemudian banyak brand-brand yang lain yang kemudian kalau kita lihat satu pemain bola bisa disupply hanya pakai kaos saja miliaran padahal buruh yang memproduksi produktivitas setiap hari jam kerja yang panjang belum lagi kondisi yang buruk tidak menjadi perhatian serius dalam membuat brand-brand ini nah ini yang kemudian saya lihat ada perlu persoalan buruh tidak hanya menjadi tanggung jawab oleh pemilik perusahaan tapi pemasok dari mata rantai gitu ya brand-brand ini juga harus punya peran andil di dalam hubungan kerja peran andilnya seperti apa bisa mendorong bagaimana para supplier yang mengerjakan perusahaan-perusahaan yang mengerjakan brand-brand ini tunduk kepada kondak artinya ada standarisasi ketika ingin memproduksi brand-brand ternama misalkan buruhnya tidak boleh kontrak tapi realitanya di Indonesia mayoritas pekerjanya ada yang kontrak ada yang harian padahal kan itu tidak boleh ada pekerja PKWT di sana nah di garment dan tekstil masih banyak itu belum lagi ada yang sistem kerjanya borongan harian ini semakin menjauhkan tentang persoalan perlindungan peningkatan kesejahteraan karena ketika status mereka seperti tadi saya bilang borongan harian itu mereka sangat rentan perlakuan semena-mena perampasan hak itu semakin tinggi terjadi nah belum lagi kalau kita bicara mereka punya hak kebebasan berserikat buru-buru kontrak borongan harian alidayah itu justru sangat rentan baru bertanya tentang haknya yang tidak diberikan bisa besok diputus kontraknya atau mereka tidak boleh bekerja nah itu terus kemudian juga bagaimana brand itu terlibat bertanggung jawab atas kondisi kerja dan kesejahteraan para buru misalkan standarisasi upah kenapa misalkan brand ternama misalkan antara buru Jakarta buru Jawa Tengah Sumatera itu bisa upahnya berbeda seharusnya kalau bicara standarisasi upah dan kemudian standarisasi upah itu tidak boleh ada menjadi pembedaan harus ada perlakuan yang sama dalam memproduksi brand-brand ternama gitu ya gitu nah terus kemudian bagaimana memastikan adanya upah layak dan kepastian kerja karena kenapa kita butuh ada seperti kesepakatan atau misalkan yang hari ini masih diperjuangkan oleh serikat-serikat buru untuk bagaimana tentang persoalan kebebasan berserikat gitu ya walaupun undang-undang 21 sudah mengatur itu tapi prakteknya dalam implementasinya buru baru didengarkan untuk membentuk serikat buru mereka diintimidasi di PHK diancam nah pemilik brand ini harus memiliki intervensi terhadap supplier-supplier atau perusahaan-perusahaan yang produksi brand-brand ternama ini untuk patuh terhadap yang saya bilang tadi standarisasi aturan yang harus dipatuhi dalam brand-brand tersebut nah ini kan masih banyak para supplier yang nakal yang tidak menjalankan standarisasi itu itu adalah harus memiliki peran yang penting selain mendorong juga membuat intervensi terhadap perusahaan sekaligus harus tegas terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak menjalankan standarisasi tersebut karena kalau dibiarkan dan kemudian ini akan menjadi justifikasi juga perusahaan-perusahaan yang kemudian tidak patuh terhadap aturan hukum dan kita sadari betul hukum di negara kita ini juga semakin para penegak hukumnya masih lemah belum lagi aturan undang-undangnya pasca undang-undang 13 yang buruk kita masih menganggap buruk perlu ada perbaikan yang lebih baik justru munculnya omnibus law undang-undang cipta kerja ini adalah semakin sumber masalah yang paling besar bagi kita dalam situasi hari ini nah saya sih berharap dalam situasi kita tidak punya kepastian kerja dengan situasi yang hari ini bekerja yang tidak nyaman gitu ya dengan perlindungan yang rendah sangat diperlukan bagaimana buru-buru ini harus membuat sebuah alat alatnya apa berserikat berserikat itu adalah untuk membuat kita kuat untuk membuat agar kita tidak diperlakukan semena-mena untuk memperjuangkan hak-hak dasar yang harus memang didapatkan oleh para buru nah karena tanpa hal itu gitu ya mungkin kondisinya akan semakin lebih buruk walaupun kondisi hari ini sudah buruk itu Mbak Ita makin kacau ya Mbak Dini sudah seburuk makin buruk oke tadi Mbak Dini sudah coba menjelaskan memberikan gambaran gambaran soal bagaimana sih situasi buruk barmen yang memang memproduksi brand-brand yang sekarang dipakai sama Ronaldo misi gitu kan yang artinya pasti fantastis banget dan bahkan mungkin buruk barmen sendiri gak mungkin buruk yang memproduksi yang tadi gak mungkin bisa beli gitu nah oke saya mau coba ke Mas Agus lagi kita sama-sama makan Mbak Ita sebelum ke Mas Agus aku boleh nambah gak yang paling semakin memprihatinkan adalah di masa pandemi banyak perusahaan-perusahaan brand-brand ternama itu merumahkan para pekerjanya hanya membayar upah burunya 50% gitu ya 70% bahkan ada yang 60% dengan berdali ya dalam situasi pandemi tapi dalam target untuk produksi yang tinggi para buru ditekan gitu ya tapi dalam situasi hal yang seperti misalkan di masa pandemi buru menjadi korban gitu ya termasuk tadi Mas Agus cerita konstruksi di buru konstruksi dan di industri itu tidak jauh berbeda sebenarnya nasibnya gitu begitu tambahannya oke terima kasih nanti kita tanya-tanya lagi ya kita perdalam lagi soal soal buru barmen dan memang apa sih oke saya mau kembali ke Mas Agus sebenarnya tadi ini yang mau saya sampaikan bahwa tadi Mbak Dian juga sudah bilang sebenarnya 70% di tata pekerjaan itu kan termasuk kekerjaan konstruksi tadi kan ada migran senter ini bagaimana sih Mas advokasi secara internasional untuk upaya perbaikan pekerja konstruksi salah satu yang dikatakan kalau dari SBKI sendiri kan ini mendukungnya lewat poster kalau sendiri itu tidak menempatkan anggota di sana kami itu melalui BWI kampanye ya di kampanye mendukung kampanye lewat poster-poster itu tapi saya mau tanya ini secara SBKI apakah punya alur untuk advokasian ketika ada pekerja konstruksi Indonesia yang di pekerjakan di luar atau pekerja migran itu misalkan ini semoga tidak ketika terhambat dalam posisi yang pekerja medir apa saja kira-kira yang menjadi satu awur advokasi secara di internalnya SBKI kalau misalnya ada anggota SBKI yang ikut kerjakan disitu konstruksi semua SBKI kan apa itu anggotanya hampir seluruhan itu pekerja proyek kalau misalnya ada anggota yang ikut kerja disitu dan menjadi korban kami SBKI secara otomatis akan membantu teman yang menjadi korban itu dapatkan hak atau misalnya kalau sampai kejadian sampai ada yang meninggal kami akan berusaha untuk memperjuangkan hak-haknya jadi kan antar negara ya mas antar negara kalau burung meninggal itu kan akan problem benar-benar butuh jaring internasional yang memang bisa kepanjangan tangan dari kita tadi mbak Dian juga tanya kira-kira cara pengadvokasi BW itu seperti apa ya mas advokasi BW itu biasanya langsung itu mbak apa langsung turun tangan langsung anggota BW itu setahu saya jadi langsung langsung turun tangan jadi untuk selama ini belum pernah ada pekerja konstruksi yang menjadi pekerja migran dan tersantun masalah di sana ya alhamdulillah kalau untuk anggota kami tidak ada yang respon dari SDKI terkait situasi burung migran yang ada di Qatar ini respon dari SBKI itu merespon terkait banyak 70% pemigran yang meninggal untuk perkhawatatan di piala ini seperti apa kalau dari kami SBKI itu mengecam karena ya itu tadi tidak ada kurangnya apa keselamatan kerja lokasi yang kurang aman karena cuaca yang panas kan biasanya mungkin dari buruh-buru itu sama di Qatar itu beda cuaca atau suhunya jadi mungkin apa kalau orang cabangnya kaget mbak kayak apa namanya tidak bisa iklim ya mas ya iklim oke mas Agus nanti kita akan tanya-tanya lagi soal mas Agus soal pekerja konstruksi kita sama-sama paham teman-teman yang ada di mesin AFM yang rata-rata bekerja di Garmen dan juga Kasbi juga rata-rata bekerja di Garmen biar semakin paham bahwa kita semua sama pekerja dimanapun harusnya mendapatkan hak yang sama kenyamanan yang sama keamanan yang sama tidak terputus dan tidak tersekat oke kita coba saya akan kembali ke Pak Dini kemudian ini lagi makanya kita akan mengupas benar-benar bagaimana cara pandang cara pandang bahwa pekerja Garmen ini tadi ada di scourcing scourcingnya terkadang memang kemauan sendiri jadi menganggap bahwa itu adalah hutang hutang ketika tidak menyelesaikan target nah Pak Dini gimana tadi kan banyak banget ya soal bahwa brand yang harus bertanggung jawab bahwa perusahaan harus bertanggung berkomitmen gimana apa ya lokasi yang dilakukan terhadap brand brand olahraga salah satunya secara yang pernah bersalah gitu untuk apa dan merespon merespon brand itu seperti apa sih Mbak pernah gak sih ngalamin dari berbagai macam persoalan yang dihadapi oleh buruh di industri gitu ya gitu tentu persoalan-persoalan itu ada upaya-upaya yang dilakukan melalui advokasi advokasinya ada litigasi ada non-litigasi nah non-litigasinya gitu ya kita bagaimana menyebutkan tentang bagaimana upaya misalkan pertama biasanya kita melakukan bagaimana menurutkan perusahaan baik sebagai supplier gitu ya sebagai perusahaan yang menjalankan yang memproduksi brand-brand tersebut nah dari upaya-upaya itu ada penginan ada misalkan pendataan yang dilakukan pertama tentu pendataan perundingan terus dari penginan itu melihat persoalan apa gitu ya misalkan tentang apakah itu atau tentang persoalan dikerasan atau persehan seksual gitu ya yang di alami orang-orang ini kayaknya suaranya agak agak turun naik gitu mbak gak stabil biasanya advokasi yang kita lakukan adalah ada dua model gitu ya gitu advokasi litigasi dan litigasi nah kalau pertanyaannya apakah pernah ada upaya misalkan melakukan sampai kepada brand ada contoh misalkan ada di Kerawang PT Cangsin gitu misalkan ada juga di Subang banyak brand-brand ternama yang kemudian kadang-kadang supplier atau sebagai pemilik perusahaan juga masih ada juga yang banyak yang masih nakal gitu ya tidak patuh terhadap aturan gitu termasuk juga melakukan beban yang luar biasa terhadap para pekerjanya gitu pelanggaran-pelanggaran itu masih banyak terjadi nah kita biasanya ketika upaya-upaya yang kita lakukan perundingan upaya litigasinya melakukan pelaporan kepada pihak pemerintah misalkan melalui pengawasan bagaimana ada upaya pencegahan penegakan hukum gitu ya untuk memastikan agar hak-hak buru diberikan atau berjalan tapi biasanya itu memang tidak mudah gitu ya nah ketika pengusaha-pengusahnya masih juga tidak mengambil respon gitu tentu ada upaya kita lakukan lain itu biasanya kita menyurati brand ada yang memang brandnya cukup cepat melakukan respon ada yang memang prosesnya lambat bahkan ada yang juga tidak memberikan jawaban nah itu yang dialami oleh kita gitu ya gitu nah biasanya lebih banyak kepada persoalan lebih kepada misalkan tentang persoalan kebebasan peserikat tentang persoalan pelanggaran hak-hak yang mendasar nah itu terjadi biasanya ada yang memang biasanya kan mereka punya ada perwakilan di Indonesia atau ada kantornya di Indonesia atau yang memang mereka tidak punya langsung ke internasionalnya nah ini yang kemudian juga kadang-kadang walaupun kita sudah mengirimkan bahasa Inggris gitu ya tidak semua brand itu merespon dengan cepat gitu nah tapi ada yang brand melakukan mengkomunikasikan dengan pihak perusahaan agar mendorong ada yang terjadinya untuk melaksanakan ketika ada aturan hukumnya ada yang juga memang perusahaannya memang cukup bandel gitu nah ini yang kemudian nah tapi rata-rata biasanya banyak perusahaan perusahaan yang masih banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran maka penting bagi kita adalah tadi yang saya bilang gitu ya perlu adanya brand-brand ini membuat model modelingnya itu adalah tentang model kesepakatan dengan serikat-serikat pekerja gitu ya agar perusahaan-perusahaan yang memproduksi atau menjalankan produksi brand-brand ternama ini juga harus memberikan upaya yang layak kepastian kerja kebebasan berserikat nah ini kan tiga hal ini masih hal yang mendasar dan masih sulit bagi para buruh termasuk kalau kita lihat gemerlapnya piala dunia buruhnya masih sangat tragis gitu ya hidup tanpa tinggal tiga kali dua bahkan tiga kali tiga gitu dengan upaya yang rendah untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari masih sulit gitu apalagi yang mereka sudah berkeluarga yang sudah punya anak yang sudah punya istri yang mereka hanya sebagai tulang punggung bekerja itu yang kemudian kita lihat belum menjadi perhatian serius gitu ya termasuk pihak pemerintah dalam melahirkan regulasi seharusnya regulasi yang dilahirkan atau istilahnya undang-undang gitu ya yang memang membuat perlindungan kesejahteraan kestaraan dan keadilan tapi dalam proteknya kita semakin menjauh itu dan ini adalah butuh perjuangan besar kalau butuh perjuangan besar mari kita bersama-sama duduk bersama dan kemudian untuk berjuang bersama-sama Mbak Ita belum di unmute ya suaranya belum keluar sorry oke ya biasanya kan ini pekerja ini pekerja atau buru-buru yang memang memproduksi garun apa memproduksi brand biasanya kan tidak tahu bahwa brand itu adalah salah satu yang memang mempunyai tanggung jawab mempunyai tanggung jawab kepada pekerja nah ini di khasbi sendiri bagaimana kita mungkin butuh semua untuk bisa sama-sama buat penyadaran semua anggota semua anggota bahwa pekerja yang memproduksi brand brand itu mempunyai tanggung jawab bukan hanya perusahaan bagaimana Mbak kira-kira mengkampanyikan soal itu Mbak di khasbi sendiri iya itu banyak ada upaya-upaya atau taktik yang bisa dilakukan gitu ya baik melalui diskusi pendidikan kampanye baik melalui template dan kemudian selebaran atau brosur itu bisa kita sampaikan nah tidak dipungkiri masih banyak buru tidak memahami bagaimana supply chain gitu ya tentang persoalan hubungan mata rantai pasok industri gitu ya yang saling berkaitan nah ini yang kemudian juga butuh serikat-serikat buru memberikan edukasi terhadap para pekerjanya sehingga kita juga untuk memudahkan bagaimana pemahaman pengetahuan kesadaran para buru karena biar bagaimanapun buru sudah begitu kerja yang jam panjang beban yang tinggi gitu ya mereka tidak paling kalau hiburan kalau di dunia medsos itu facebook terus kemudian main di tiktok gitu ya gitu nah mungkin media sosial ini bisa digunakan sebagai alat propaganda kampanye yang simple tapi mudah dipahami oleh banyak orang gitu nah kami memang kalau dulu di sektor garmen dan tekstil itu kenapa kita misalkan terlibat salah satu dalam protokol FOA gitu ya dulu di sektor garmen dan tekstil itu sangat sulit untuk membentuk serikat buru baru berkumpul ketahuan pasti akan di PHK dipecat gitu ya atau mereka diintimidasi diancam nah terus kemudian kita memupayakan kenapa ada tiga hal tentang persoalan kebebasan serikat terus kemudian juga tentang kepastian kerja dan upah yang layak gitu ya gitu karena memang ini juga selalu menjadi problem yang mendasar bagi buru gitu karena terjadinya sebuah krisis itu kan bukan dikendaki oleh para buru atau masyarakat mayoritas krisis itu terjadi karena penumpukan apa yang diproduksi oleh buru gitu itu tidak bisa dikonsumsi oleh buru kalaupun bisa dikonsumsi dengan berhutang atau dicicil tapi karena upahnya rendah gitu ya pendapatannya rendah kepastian kerja keamanannya tidak ada terus kemudian tanggung jawab ketika mereka terphk itu bagaimana hak yang lebih yang mereka berikan nilai produktivitas selama ini juga tidak pernah diperhitungkan gitu ya komplit ya komplit banget buru dalam posisi itu di garmen yang memproduksi brand-brand dan juga penyedia jasa itu penyedia yang membuat membuat yang membuat studion stadion terus bandara itu juga tidak terlepas dari yang namanya sistem penyediaan oke saya akan coba berhenti lagi ke mas Agus mas Agus oke kira-kira gitu kan tadi semoga ini semoga pekerja konstruksi yang ada di Indonesia itu tidak sebenarnya sama aja tapi dalam posisi semoga tidak ada posisi pemigran yang memang di luar dari jangkauan kita gitu dari pekerjaan di Indonesia kira-kira tadi kan sudah ada dari BWG yang masih yang mulai itu kan sudah buat tadi kesepakatan dengan senter gitu kan menurut mas Agus sendiri menurut mas Agus dan dari SPKI kira-kira bentuk ideal perlindungan buruh kongkursi seperti apa sih terlepas dari K3 standar lah itu ya apa saja kira-kira membuat peraturan daerah membuat peraturan daerah atau peraturan nasional untuk melindungi buruh konstruksi karena notabene pemerintah itu tidak pernah menjangkau buruh konstruksi dan juga kami itu buruh proyek banyakkan menginginkan upah layak kesejahteraan buruh juga harus diperjuangkan juga itu dan juga membuat dan juga membuat peraturan daerah atau peraturan nasional kira-kira mas yang buruk pemerintah itu juga harus bisa memikir apa membantu buruh konstruksi mengadakan rumah subsidi masa kita rumah subsidi untuk buruh konstruksi rumah subsidi rumah subsidi untuk buruh konstruksi mas mau tanya dong ini kan kita kalau sekarang di jalan-jalan kalau saya lihat di jalan-jalan lagi banyak pembangunan ini lagi bencar banget KBN KBN Cakung juga sekarang lagi dibangun ini kan buruhnya itu biasanya dari luar kota ya mas benar ya nah itu gimana untuk keselamatannya mas kalau jaminan keselamatan kalau jaminan keselamatan itu biasanya kalau saya sendiri kalau saya sendiri kan ikut mandor ikut PT kadang kalau keselamatan kerja itu kalau di tempat pekerja saya atau tempat teman-teman itu kan biasanya kurang untuk apa safety-nya kurang sama kadang ya upah upah kadang ada teman upah yang gak dibayar gitu jadi harian ya mas ya ya kalau di konstruksi proyek yang kecil itu biasanya harian oke ya tadi Mbak Lopi Rise Hand ya Mbak Lopita oke bisa lanjut tadi saya pikir Mbak Lopita rasa ya tadi saya sama Masa ya halo kak Ita ya halo bisa nanya gak sama Mbak Nining sebentar oh oke Mas Agus kita dengerin dulu Mbak Lopita tanya boleh oke boleh terima kasih silahkan Mbak Lopita halo Mbak Nining halo juga Mbak Lopita halo saya Lopi dari Medan saya mau nanya alam Mbak tadi kan ada tegurannya ke brand itu gitu itu udah ditegur nih perusahaannya eh kita kita layankan surat ke ke brandnya nah terus brandnya itu nanti kan tegurannya ke perusahaan gitu kan itu biasanya dalam bentuk bagaimana gitu loh Mbak maksudnya kerasa gak sih sama kami nih sebagai pekerjanya gitu maksudnya sampai atau enggak gitu ke bawah ya iya biasanya bagi serikat buruh yang ada serikat buruhnya biasanya kalau dia kan banyak melakukan advokasi ini upaya-upaya agar hak-haknya diberikan agar standar standar untuk bekerja yang aman itu seperti apa gitu ya gitu sebenarnya brand-brand ini kan sebenarnya sudah punya ada perjanjian standarisasi ketika para supplier atau pemilik perusahaan untuk mengerjakan produk-produknya produknya misalkan kayak Nike Adidas gitu ya dia tidak boleh ada pekerja alidaya atau misalkan dia tidak boleh kontrak yang berperpanjangan dia hanya menggunakan training tiga bulan setelah itu menjadi pekerja tetap nah terus kemudian anggap aja misalkan ada tentang perusahaan pelanggaran kebebasan berserikat gitu ya ada diseminasi perlakuan misalkan antara buruh serikat A dengan serikat B nah ini kan ada upaya yang dilakukan baik di dalam negeri maupun sampai kepada brand-nya nah kalau kemudian tidak di dalam negerinya tidak pernah mempedulikan hukum yang ada di Malaysia kita biasanya begitu ya nah ketika sampaikan alat bukti dan kemudian menyampaikan tentang persoalan seperti apa pihak brand mengirimkan balasan surat kepada serikat yang mengirim biasanya menembuskan juga kepada pihak perusahaan gitu ya atau suppliernya nah kemudian dia mendorong untuk melakukan penyelesaian agar ini dirundingkan dibicarakan dan kemudian dijalankan itu biasanya seperti itu kalau brand-nya cukup responsif gitu ya tapi kalau kadang-kadang juga ada yang juga lambat ada juga yang tidak menjawab sama sekali gitu itu ada nah hal-hal seperti itu upaya-upaya gitu perlu dilakukan terus kemudian juga penting bagi kita adalah membangun kampanye dan solidaritas baik di nasional maupun di internasional untuk melakukan penekanan terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak patuh terhadap aturan hukum atau mempekerjakan para pekerjanya dalam kondisi buruk apalagi tidak ada ruang aman gitu misalkan ruang aman dalam arti masih banyak terjadinya kekerasan gitu ya baik kekerasan fisik non-fisik termasuk juga pelecehan seksual kayak gitu Mbak nanya lagi lah Mbak itu biasanya balasan itu paling cepat lah itu berapa lama sih waktunya saya tidak bisa memastikan jawabannya itu satu hari dua hari seminggu atau sebulan gitu ya itu tergantung dari dia melihat masalahnya kalau kita mengirimkan pengaduan itu harus kronologisnya harus juga ada alat buktinya gitu itu harus dilengkapi gitu ya sehingga agar mereka juga mau meresponnya itu ada daya tekan terhadap brand yang untuk melakukan kepada suppliernya kayak gitu Mbak itu biasanya kalau misalnya udah sampai kita advokasi ke brand itu apakah advokasi ke perusahaan itu kita negosiasi sama perusahaan itu udah mentok atau memang gimana gitu sampai ambil jalur tenggur ke brandnya gitu Mbak ya kalau selagi perundingan bisa terjadi perusahaan membuka diri untuk melakukan perubahan ya kita tidak harus ke brand kan gitu tapi kalau perusahaannya tidak mau melakukan upaya berdiskusi atau berdialog melakukan perundingan terhadap serikat pekerja mau tidak mau upaya non litigasi ini baik aksi kampanye terus kemudian sampai kepada brand itu memang harus dilakukan oleh serikat buruh gitu loh terima kasih mbak ya sama sama oke terima kasih kanopi oke saya akan kembali lagi ke mas Agus terima kasih banyak yang saya mau gali gitu soal pekerja konfungsi memang ini juga belajaran saya juga gitu karena memang saya harus belajar soal konfungsi oke mbak ini saya akan ke mas Agus dulu ya terima kasih jawabannya oke mas Agus tadi kan peraturan daerah atau peraturan nasional pemerintah lah untuk memastikan keselamatan bagi pekerja konfungsi nah mas Agus selamat mas Agus berkesimpin di serikat PSBKI gue tau gak sih ada berapa banyak ini saya akan bilang kalau korban korban jiwa tapi apakah ada berapa banyak pekerja-pekerja kontruksi yang memang mengalami hal selupa yang seperti dikata kalau di lingkungan kerja saya kan kalau lingkungan kerja saya kan informal dan proyek-proyek besar itu kalau untuk meninggal apa yang meninggal itu alhamdulillah belum ada untuk teman-teman belum ada dan jangan ya spesifik mas boleh gak boleh gak spesifik soal peraturan pemerintah atau peraturan daerah yang mencantuk soal hak pekerja konfungsi yang benar-benar signifikan yang harus dijalankan sama perusahaan atau kayaknya kalau konstruksi itu dia tangan keberapa itu harus dijalankan jadi kesepatatan seperti FUA itu kan jelas dari atas ke bawah ini apa kira-kira yang menjadi kepentingan paling indesak di pekerja konstruksi untuk dimasukkan ke peraturan daerah kepentingan untuk dimasukkan itu kepastian kerja sama jaminan kesehatan jaminan kesehatan sama kepastian kerja pas yang kerja itu soal lupa karena kan kalau di yang buru informal seperti saya itu kan musiman mbak kerjanya itu misalnya kalau selesai kita nunggu proyek lagi yang lain kecuali kalau mandor sudah ada planning lagi itu bisa kita bisa lanjut tapi kalau mandor tidak ada planning kita masih menunggu berapa hari dan juga berusaha bagaimana caranya anak istri kita bisa tetap terus makan tanpa sambil nunggu proyek baru lagi karena kalau guru informal seperti saya ini kan biasanya satu hari kerja itu sama juga satu kalau buruh proyek seperti saya ini kan satu hari kerja itu sama juga satu hari nafas seperti misalnya kalau kita tidak kerja satu hari kita kehilangan apa namanya uang buat belanja itu pas kita tidak kerja itu kita itu kalau guru informal kita pekerja proyek yang bukan ikut PT besar kita itu biasanya kesulitannya itu kalau proyek kita selesai itu kita harus nunggu lagi kapan ada proyek lagi kalau tidak kita harus berusaha cari kerjaan lagi terus untuk menyagut tadi musiman dari satu tahun misalkan satu tahun berapa proyek yang mas harus dapat dan berapa usaha kalau satu tergantung proyeknya itu kita ikut mandor bangun rumah atau bangun villa atau bangun apa sekolahan atau kan disitu ada mandor itu ini mandor cat apa mandor apa mandor las apa itu kan beda-beda mbak waktunya kalau saya selalu berpindah-pindah karena kalau menggantungkan pada salah hanya satu mandor itu tadi kalau kita bisa kalau proyek mandor itu habis kita terus nunggu lagi setim saya keluar dari satu mandor ke mandor lain bisa untuk batu loncatan terus mandor mandor satu dengan mandor lain berarti perusahaannya berbeda ya pasti perusahaannya itu biasanya pemborong ya maksud pemborong berbeda selalu berbeda apa mbak karena apa tadi karena apa karena itu apa karena proyek itu sudah selesai jadi saya harus bisa menyesiati punya mandor lebih dari satu jadi kalau punya kenalan mandor lebih dari satu jadi kalau mandor satu proyek selesai dan tidak punya proyek lagi saya harus bisa calling ke mandor yang lain gitu banyak kan begitu kerja informal guru informal ya pengertian Mas Agus pengertian Mas Agus ketika ini kan kan Mas Agus bilang bahwa satu mandor sama dengan lain sama gak sih kalau pekerja migran yang tadi yang ada kata itu sama gak sih kira-kira alurnya kalau alurnya sama mbak karena ya kan gini kalau apa misalnya saya mandor atau saya pembor pasti nyuruh orang untuk mencari tenaga atau tukang-tukang nah itu nanti uang pasti uang gaji dari pemborong misalnya 100 ribu nanti dari dari mandor menyampaikan ke para tukang atau para tenaga itu mungkin 70 ribu 80 ribu gitu jadi udah dipotong dari apa oleh mandor itu itu belum termasuk itu belum termasuk kalau ada tenaga yang tidak berangkat mungkin absen akan ditulis masuk terus distorkan ke pemborong dan mandor itu bisa mendapat apa ya yang upah seharusnya orang itu bekerja tapi bisa dimiliki sama mandor oke berarti ada korupsinya juga ya nah itu walaupun diproyek juga ada korupsi oke mas Agus sebenarnya saya pengen kasih gambaran gitu teman-teman masin AFM sepertinya kawan-kawan mas BPD kawan-kawan mas B seberapa seberapa apa ini kan bagi masa pembangunan mas Agus seberapa banyak yang dikerahkan untuk membuatkan konstruksi oke mungkin kalau terlalu global gak terlalu susah tapi di mas Agus sekarang sedang menjalankan itu seberapa banyak pekerja konstruksi yang memang dikerahkan untuk membuat melancarkan pembangunan-pembangunan tersebut itu maksudnya di lingkup saya atau dimana itu kalau di tempat saya yang pernah membuat villa itu sekitar 200 orang 200 pekerja apa 200 pekerja ya 200 pekerja upahnya sama semua tidak berbeda-beda dari ya dari apa namanya tukang sendiri apa helper sendiri skill sendiri semi-skill beda-beda lagi beda-beda itu ada tingkatan kalau apa itu pangkatnya beda-beda harganya juga beda gajinya gajinya upahnya berarti sesuai sama skill boleh tahu nggak skill yang paling yang mempunyai paling yang mempunyai skill yang paling benar-benar bisa membuat kebawangan itu siapa? kalau pekerja yang memiliki harga tinggi itu biasanya welder tukang las itu biasanya meniliki harga tinggi berarti definisinya berbeda-beda ya mas tidak rata berarti menjadi satu kearanjuanan di pekerja konstruksi juga adalah status kerja yang sesuai sama keselamatan kerja jadi itu yang menjadi satu ideal yang memang menjadi satu ideal perlindungan untuk pekerja konstruksi seperti itu ya mas iya oke saya coba ke mbak Nining tadi kan sudah menyampaikan soal bagaimana respon brand seberapa cepat respon brand ada permasalahan apa harus langsung ke brand atau perusahaan dulu nah ini selama ini kan pasti mbak Nining pasti sudah sering atau mungkin sudah bersinggungan langsung dengan brand untuk salah satunya tidak ada kasus maka pasien peran ideal brand seperti apa sih mbak itu kira-kira sorry mbak Ita aku kurang jelas apa yang diharapkan brand ya enggak sebenarnya brand ini kan yang tadi saya bilang bahwa pekerja yang ada satu perusahaan ini kan memang brand ini mempunyai tamu jawab mempunyai tamu jawab untuk pekerjanya kira-kira peran ideal apa sih yang menurut mbak Nining yang harus brand lakuin buat memenuhi hak-hak perusahaan kalau bicara peran ideal tentu harus ada membuat standarisasi tentang persoalan tadi melalui kan ada kontrak-kondaknya tentang buruhnya tidak boleh kontrak atau terus tidak boleh melakukan tentang pembatasan terhadap hak kebebasan bersihkan terus juga bagaimana ruang yang aman dan kemudian menjalankan hak maternitas terhadap para pekerjanya nah artinya brand harus punya intervensi mendorong para supplier untuk menjalankan hal itu nah yang kedua adalah ketika perusahaan-perusahaan yang tidak patuh dalam standarisasi itu brand sebenarnya harus punya sikap yang tegas ketika ada pengaduan misalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang memproduksi brand-brand tersebut terus kemudian juga bagaimana brand ikut terlibat bertanggung jawab atas kondisi kerja yang buruk termasuk juga memastikan hak buruh tetap berjalan ya gitu itu yang itu yang kita harapkan kepada brand untuk menjalankan apa yang menjadi hak-hak buruh gitu ya sorry ya terganggu karena ada biasa bawa ini jadi apa untuk apa ya tadi ya brand ikut terlibat bertanggung jawab atas kondisi yang buruk misalkan ketika perusahaannya menutup secara sepihak atau perusahaannya kabur gitu ya dari yang biasanya dia melari dari tanggung jawabnya itu ada tanggung jawab brand terhadap para pekerjanya itu termasuk juga bagaimana misalkan tidak standarisasi itu yang seharusnya harus ada kontrol harus ada pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang memproduksi brand nah sebenarnya kalau mau mudah gitu ya bagi brand-brand mata dan telinganya kan para buruh serikat buruh maka sebenarnya bagaimana harus ada juga bagaimana perjanjian atau kesepakatan gitu ya entahlah apalah namanya tentang memastikan tentang persoalan kepastian kerja tentang upah yang layak gitu ya termasuk juga tentang bagaimana ruang yang aman dan kepastian tentang persoalan kebebasan itu menjadi penting karena kenapa biar bagaimanapun mata rantai keterlibatan produksi gitu ya mulai dari bahan persiapan dan kemudian yang lainnya juga itu tidak bisa terpisahkan dia menjadi satu mata rantai yang satu kesatuan yang tidak boleh terpisahkan termasuk juga bagaimana ketika misalkan terjadi PHK sepihak atau dalam situasi bencana kayak kemarin gitu ya COVID nah banyak buruh yang memproduksi brand-brand ternama itu atas nama dalih pandemi atas nama karena berkurangnya produksi gitu ya nah ini juga brand harus punya peran dan tanggung jawab untuk bagaimana upah kaum buruh bagaimana juga tentang persoalan keamanan bagi para pekerja termasuk alat-alat pelindung diri terhadap para pekerja karena ini seringkali diabaikan kita bisa lihat pengalaman misalkan di 2020 2021 di masa pandemi buruh banyak menjadi korban dirumahkan haknya tidak dibayar bahkan hanya dibayar dibayar 50% 70% dan brand apakah memang brand tidak tahu tapi saya yakin tidak mungkin mereka tidak tahu gitu ya gitu karena inilah yang kemudian menjadi persoalan besar bagi kita terhadap persoalan-persoalan hubungan industri nah artinya tidak lagi buruh itu dijadikan objek untuk produktivitas istilah kita bilang penindasan yang luar biasa tapi di dalam dunia kita bisa lihat misalkan kalau di dalam dunia apa piala dunia begitu mewah begitu petah kelihatannya gitu ya tapi nasib para pekerjanya tragis sangat-sangat tragis oke Mbak Nining tadi ada yang angkat tangan Mbak Yati ya oke silahkan Mbak Yati ya 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 Kaita aku mau bertanya sama Bung Agus nih Bung kalau tadi Bu Nining Elitos menyampaikan kita pekerja itu waktu pandemik upahnya banyak yang dibayar 50% dan 75% nah untuk Bung Agus sendiri dan kawan-kawan di masa pandemik itu sistem pengupahannya berpengaruh nggak sih atau sama dengan kita gitu yang kerja di perusahaan dan bedanya sama pandemik sama sesudah pandemik itu pengupahannya seperti apa Bung itu Bung Agus ya kalau di buruh konstruksi informal di tempat saya itu kalau masalah pembayaran tetap tidak ada perubahan karena kalau ada perubahan berani ributnya kalau di tempat saya tidak ada perubahan semenjak walaupun ada pandemi atau sesudah pandemi bayaran atau gaji itu diberikan secara normal seperti biasa normal berarti normal ya berarti maksudnya pandemi itu secara tidak langsung mungkin tidak terkait dengan pengupahan di kawan-kawan konstruksi itu tidak seberapa berpengaruh itu ya mas Agus ya tidak berpengaruh itu cuma proyeknya saja kadang ada yang apa oke kalau di tempat saya sendiri alhamdulillah tidak tetap berjalan seperti biasa gitu oke ada yang mau nanya lagi kawan-kawan yang di zoom meeting mungkin kalau yang kawan-kawan facebook saya tidak pegang facebook jadi saya tidak tahu mungkin ada pertanyaan atau tidak tapi saya mau tanya di mas Agus sebenarnya masih banyak penasaran tadi kan yang dimaksud dengan pekerja musiman ketika bekerja musiman itu maksudnya dengan musim seperti apa mas musiman itu maksudnya kalau proyek itu kan belum tentu ada mesti selalu ada kalau kita ikut satu mandor musiman seperti itu karena kita masih nunggu musim ada proyek lagi atau tidak terus kalau ada proyek lagi kita bisa ikut lagi gitu kita harus selalu bisa putar otak gimana caranya di saat kita apa proyek itu sudah selesai kan otomatis itu kita nganggur kita harus bisa putar otak gimana caranya kita bisa memberikan anak istri itu makan gitu dengan cara entah itu kita untuk SBKS sendiri itu kan ada kerajinan mungkin bikin kerajinan sambil nunggu proyek lagi yang akan datang atau cari mandor lain lagi gitu kita harus bentar-bentar putar otak untuk sasarannya buat menyambung hidup lah gitu oke tadi saya yang pemikiran saya bahwa musiman itu mas Agus misalkan musim musim buat perumahan perumahan terus-terus atau jalanan-jalanan saya tadi berpikiran seperti itu bukan dalam posisi tadi kan kalau menurut saya dalam musiman yang tadi masyarakat itu sesuai sama info dari mandor gitu ya ya sesuai info mandor sesuai info mandor oke berarti dalam posisi musiman dan sesuai dengan info mandor kalau satu tahun itu bisa berapa kali mas dapat proyek dapet kerjaan proyek itu yang mandor kalau mandornya dapet proyek yang selama satu tahun itu satu tempat itu ya kita kalau tidak dipecat atau tidak diberhentikan mungkin selama satu tahun bahkan bisa lebih itu kita bisa cuma menyelesaikan satu proyek tergantung yang apa kontrak yang yang didapat mandor itu atau salah satunya mungkin kayak Qatar gitu kan Qatar itu kan proyek besar proyek besar yang memang dari tahun panjang tahun yang tahun 2014 sampai tahun 2020 kemarin itu itu emosinya dimaksudkan musiman seperti itu ya mungkin kalau sudah apa 2016 sampai sekarang itu kalau misalnya sudah selesai atau mungkin sampai selesai Piala Dunia itu masih apa renovasi stadion atau gimana kan tergantung para pekerjanya itu masih di pekerjakan di situ atau tidak kan kalau itu biasanya ikut PT apa proyek besar itu biasanya ikut PT mungkin biasanya itu ya tergantung apa diperhentikan atau tidak oleh pengawas atau mandor itu oke berarti balik lagi musiman itu tergantung infoksi dari mandor semua yang megang itu kan kendali mandor jadi mandornya yang cari proyek ke perusahaan lalu dikasih ke pekerjanya kayak gitu ya ya benar gak nanti takut saya salah nanti bisa dilakukan oke mas Agus tadi bayati tanya tadi juga mas Agus sudah menjelaskan bahwa 100 ribu yang diberikan sama mandor eh sorry 100 ribu yang sudah diberikan sama yang pendorong ke mandor terus mandor masih kepekerjain 70 ribu apakah itu yang dimasuk dengan upah yang stabil ataupun gak tergabung pandemi itu upah seperti itu kan gimana ya itu biasanya banyakan mandor memang seperti itu jadi kalau misalnya saya pemborong dan Mbak Ita itu sebagai mandor saya akan minta Mbak Ita untuk mencarikan orang dan Mbak Ita menawar berapa apa tukang itu berapa kena itu berapa terus saya ngasih kalau tukang itu 100 terus kena itu 90 terus Mbak Ita nyampaikan ke para pekerja kamu mau gak ikut saya kerja tapi bayaran untuk tukang 90 untuk tenaga atau kena 80 kan udah itu berarti kan udah ada potongan itu kadang mandor pun juga membuat apa itu nama samaran nama samaran atau nama bayangan untuk menambah uang korupsinya kan biasanya entah itu dia masukkan dua orang atau tiga orang terus disetarkan ke pemborong ini jumlah pekerja 30 orang tapi ternyata yang di lapangan hanya ada kadang 28 27 kan yang tiga orang itu nama bayangan oke jadi nambah cuan dari orang yang gak ada misalnya ada pekerja yang tidak berangkat itu pun di absen masuk dan itu juga bisa menambah uang gitu nambah untuk komandor jadi sebenarnya yang memberikan pekerjaan adalah pekerjaan yang pemandor terbalik kita memperkayakan mandor itu kita memperkayakan mandor oke semangat buat teman-teman konstruksi oke mas Agus ini kita kembali lagi ke keperhelakan kita 2022 sekarang sepengetahuan mas Agus apakah dengan mekanisme yang sama dipenakutkan soal step upah step upah juga dilakukan untuk semua konstruksi yang ada di internasional lobi-lobi harga dulu gitu atau seperti apa kalau menurut saya saya yakin tetap ada lobi-lobi karena gak mungkin kalau gak melobi karena kita jualan aja pasti cari untung mereka jualan mandor jualan jualan tenaga kita pasti kan mandor tetap mencari untung juga tidak mungkin mandor cuma diam diri dapatnya sama-sama pekerja kan tanggung jawab lebih banyak mandor tapi resiko lebih banyak para pekerja gitu ya tetap ya yang memenang banyak itu adalah mandor dan sponsor sponsor dari brand-brand ternama yang sekarang lagi ada di Qatar di kita Bani Nining saya mau pindah ke Bani Nining Bani Nining ini kan banyak Bani Nining juga kan banyak juga di perusahaannya yang kawan-kawan anggota anggota pasti ada brand pasti brandnya yang ada adidas dan sebagainya Bani Nining pernah nggak sih berkomunikasi langsung dengan adidas atau brand-brand yang ada di perusahaan yang Bani Nining kalau kita biasanya pertama melalui kita kirim atau kita kirim surat dari situ mereka biasanya menjawab surat yang kita kirim kita juga kadang-kadang minta agar mereka untuk intervensi turun atau misalkan kalau kemudian mereka ada kantor-kantornya di Jakarta kita biasanya untuk mendatangi atau minta untuk bertemu melakukan pengaduan dan mendesak agar supplier yang tidak patut terhadap aturan hukum untuk diberikan teguran atau misalkan untuk mendorong agar menjalankan apa yang menjadi aturan hukum misalkan yang paling memprihatinkan itu adalah buru-buru kontrak yang misalkan di masa pandemi mereka karena status mereka pekerja PKWT mereka dirumahkan itu upahnya ada yang tidak dibayar kebanyakan biasanya seperti itu di sektor government terus kemudian juga tentang persoalan misalkan ketika PHK terhadap burunya dalam situasi dengan dalih pandemi krisis padahal kita meng-crosscheck kepada brand-brand itu tidak ada pengurangan order ini kan ada bentuk kebandelan para supplier yang memang tidak patuh terhadap aturan yang ada ada juga yang kemudian brand-brandnya juga sulit kita untuk berkomunikasi kita kirim surat kita kirim email itu tidak ada jawaban tapi rata-rata biasanya mereka memberikan jawaban dari persoalan biasanya mereka memberikan teguran kepada tiap perusahaan atau mereka mendorong untuk dirundingkan kepada setiap perusahaan yang ada atau kalau memang perusahaannya bandel kadang-kadang intervensi itu juga diabaikan oleh para perusahaan nah memang pada intinya adalah ini adalah bagaimana keserusan keberanian dan kekuatan dari kaum buruhnya memiliki daya tekan dan daya power bergeningnya kan gitu itu yang menjadi penting yang paling penting itu adalah bagaimana buruh berserikat karena tanpa serikat di sektor manapun baik garman dan teksi bahkan di sektor-sektor lain juga akan membuat situasi kondisi buruh semakin buruh contoh misalkan sudah ada aturan hukumnya walaupun aturan hukumnya itu masih minimalis gitu ya masih minim seharusnya itu diimplementasi oleh para pengusaha itu pun juga masih banyak melakukan pelanggaran bahkan di sektor-sektor garmen pun misalkan dari jam kerja yang panjang tadi yang saya maksud adalah target kerja yang tinggi terus kemudian tidak selesai mereka bertambah jam kerja upah lemurnya tidak dibayar atau mereka dikasih beban selesai atau tidak selesai terserah kamu gimana caranya tapi ini besok juga harus selesai mau tidak mau karena ini menjadi merasa tanggung jawab dan ini belum selesai ada yang gurunya bukannya berkesadaran sebenarnya karena keterpaksaan menjalankan itu sebenarnya waktu yang untuk anak atau misalkan keluarga itu juga kadang-kadang menjadi hilang menjadi minim nah itu yang komisi nah terus kemudian dengan upah yang rendah mau tidak mau buruh mengejar apa upah lembur satu minggu yang seharusnya mereka bercengkrama untuk bagaimana keluarga bagaimana berkomunikasi dengan anak untuk dalam kegiatan sosial itu mereka akhirnya mengabaikan hal itu karena kenapa mau tidak mau untuk memenuhi kebutuhan dasar persoalan pangan tempat tinggal untuk membayar listrik dengan harga-harga yang tinggi mau tidak mau jam kerja yang panjang itu pun harus dilalui oleh kaum buruh makanya kenapa saya bilang situasi kondisi buruh hari ini semakin buruk saya tadi misalkan kayak Bung Agus bilang bahwa mereka masih jauh dari persoalan perlindungan hubungan kerja mereka dianggap tidak ada padahal di undang-undang 13 itu mengatur bentuk kerja musiman itu apa yang kerjanya hanya dalam satu tahun paling panjang tiga tahun kalau di dalam industri seharusnya tidak boleh memisahkan buruh di pabrik buruh di perkebunan buruh di konstruksi mereka juga seharusnya punya mendapatkan pelayanan ruang aman tadi misalkan alat pelindung diri yang masih minim dan akhirnya mengancam tentang kesehatan keselamatan para pekerja buruh di industri di konstruksi itu hampir sama alat-alat pelindung diri itu masih banyak disediakan oleh kaum buruh kalaupun ada disediakan oleh perusahaan sebenarnya kan ada standarisasinya ada syarat-syaratnya tapi prakteknya itu seringkali itu tidak dipenuhi mau tidak mau karena buruh merasa tidak aman misalkan kayak model masker dia harus membuat biaya sendiri atau dia harus membuat dari bahan mereka sendiri itu kan biaya yang harus ditambahkan nah ini yang kemudian kita bilang bahwa brand-brand besar ini pemilik sebagai pemilik perusahaan pemilik-pemilik ini harus punya tidak boleh terpisahkan gitu ya yang kubilang tadi adalah supply chain nya ini adalah menjadi satu kesatuan biar bagaimanapun buruh ini kan menjadi bagian dari yang memproduksi kalau misalkan gini kalau upah burunya layak gitu ya lebih manusiawi barang yang diproduksi ya mereka bisa konsumsi mereka bisa beli kalau saat sekarang brand-brand besar itu boro-boro beli barang-barang suaranya hilang barang ini barang ini suaranya enggak ada bisa dibenarkan dulu di headsetnya atau oke sambil nunggu bandingin balik lagi adidas ini adalah salah satu brand yang juga banyak diproduksi di Indonesia mungkin KBN Capung bukan mungkin tapi KBN Capung juga salah satu yang memang beberapa perusahaan memproduksi adidas dan adidas ini menjadi salah satu sponsor dari federasi sepak bola besar itu seperti Jerman Belgia Argentina Jepang Spanyol gitu lalu jadi sebenarnya dia yang mendapat banyak banyak mendapat banyak keuntungan dari salah satunya tipe World Cup tahun 2022 ini tapi balik lagi ketika yang katanya gitu Qatar dengan Tengah World Cup nya adalah untuk kebersamaan untuk kebersamaan sebentar ya nanti kalau aku ini masih ada waktu aku masuk lagi ya karena aku mau live sebentar ya oke siap Mbak Nining terima kasih oke Mbak Nining ada jadwal lain kita akan lanjutkan sebenarnya lagi saya sisi talk show Marsina hari ini selesai untuk semua kawan-kawan Marsina tetap stand by tetap kita sama-sama akan menelisik bagaimana terlapnya FIFA World Cup tahun 2022 ini pembukaannya open ceremony yang luar biasa yang gandeng beberapa TV beberapa channel TV di Indonesia dan memang mendapat cukup banyak cukup banyak atau memang mendapat rating yang luar biasa ditambah lagi dengan brand-brand yang dipakai oleh semua pemain yang ada di FIFA itu yang pasti akan berefek ke semua brand yang ada di sana bukan tapi tidak sampai dapet ke pekerjaan oke karena Mbak Nining nggak ada jadi saya akan ke Mas Agus nih Mas Agus Mas Agus masih stand by kah oke Mas Agus ini sebenarnya saya masih tetap pengen banget tau pengen banget tau apa yang menjadi kerangka besar kerangka besar dari Serikat SBKI ini SBKI ini untuk bisa menggualkan yang tadi Mas Agus bilang bahwa harus adanya peraturan pemerintah atau peraturan daerah apa kira-kira kerangka menuju ke rencana untuk menggualkan atau membuat pemenangkan pemerintah untuk membuat satu peraturan yang memang harus konsen ke konstruksi kami akan merangkul semua teman-teman buruh atau berusaha untuk merangkul teman-teman buruh konstruksi untuk bergabung dan menyerukan untuk mendesak pemerintah untuk membuat peraturan daerah atau peraturan nasional untuk melindungi buruh konstruksi kalau saya tahu Mas berapa anggota dari buruh konstruksi saat ini kalau buruh konstruksi saya terutama dari Jogja ya Mbak dari Jogja itu sekitar 50 50 orang kalau seluruhkan SDKI SDKI itu kan kalau di Indonesia itu baru ada dua dua SDKI dari Jogja sama Magelang masih di Jawa ya di Jawa ya karena buruh apa untuk buruh informal itu pengetahuan tentang serikat itu masih minim Mbak terutama kan untuk proyek-proyek itu kan terkadang kita harus sosialisasi kita harus ngajak teman-teman buruh mereka juga harus tahu hak-haknya apa yang harus diperjuangkan itu makanya karena SBKI itu belum terlalu besar jadi saya dan teman-teman juga berusaha untuk apa namanya mengajak teman-teman pekerja proyek lain itu untuk bergabung juga di serikat buruh agar tahu hak yang harus didapat untuk saat ini sudah ada berapa pengetahuan lelah ya mas kalau sekarang ini masih di Jogja sama di Magelang tapi ini ada apa namanya mau mengajak lagi yang dari Sukoharjo terus Semarang Solo gitu tadi kan ini sebenarnya saya agak pengen tahu cara rekrutmen tadi kan mas bilang banyak pendala pemahaman buruh informal kita sedang mengempanyakan bahwa semua buruh informal buruh formal kurang putih kurang biru semuanya adalah sama-sama buruh yang harus mendapatkan haknya bagaimana cara konsultasi awal maksudnya untuk mengenalkan buruh mengenalkan serikat kepada teman-teman itu ya kalau saya apa menceritakan pengalaman saya waktu pertama kali ikut serikat terus apa kegunaan serikat di saat kita apa misalnya butuh pertolongan atau perlindungan kan biasanya serikat sudah dilandasi hukum mbak karena biasanya banyak buruh yang tidak tahu serikat itu apa malah ada dulu pernah saya ngobrol sama itu pandor itu serikat buruh itu dikira partai makanya sulit kalau ini salah satu kerja kita maksudnya saya harus bisa memperkenalkan serikat ini kepada teman-teman proyek ya ya gitu biar mereka sasarannya untuk mandor apa sasarannya untuk mandor mandor kita jadi anggota ada gak kalau mandor kebanyakan takut mbak mereka takut mereka takut kecuali saya saya dulu juga pernah jadi pengawas tapi gak takut ya orang gak salah harus memperjuangkan teman-teman mbak oke mas Agus saya ini pertanyaan yang tadi saya saya mau coba hal-hal tadi apakah apakah tadi sebenarnya saya belum dapat jawabannya saya apakah 70 ribu yang dikasih sama mandor itu jadi salah satu upah yang ideal buat pekerja konstruksi kalau maksudnya 70 itu gimana mbak 70 ribu 70 ribu misalkan apakah sudah menjadi kemasukan yang ideal gitu untuk pekerja konstruksi belum kalau untuk burunya sendiri belum karena kalau itu kalau di total masih di bawah UMK selama satu bulan penghasilan ya kalau pengetahuan saya dari dari tahun berapa itu tenaga pembantu itu sudah sampai 95 ribu tapi di tahun ini saya masih mendapatkan teman-teman yang banyak yang kemarin terakhir itu ada yang 65 70 sampai 80 gitu itu itu untuk pilah kalau yang itu beda proyek udah beda apa beda wilayah oke berarti itu mungkin sama saja dengan pekerja yang ada di Qatar maksudnya dengan penghasilannya mungkin nanti kita akan diskusi lebih banyak mas report dari BWI seberapa soal hak-hak yang ada di Qatar berapa upah yang beda terus memang seberapa signifikan kesenjangan antara negara orang lain untuk pekerja migran mas Agus satu lagi pertanyaan kalau di Qatar itu kan 70% itu pekerja migran 32 30% itu pekerja asli lokal kalau di Indonesia kira-kira berapa pesan pekerja migran atau berapa pesan pekerja yang memang pekerja migran berapa pesan pekerja lokal atau pekerja migran itu juga tergantung mandor biasanya kan mandor misalnya mandor dari orang magelang dia itu biasanya juga membawa anak buah dari magelang terus misalnya dia kan bekerja di Jogja dia mungkin ambil orang asli Jogja itu mungkin hanya berapa persen gak mungkin ambil lebih lebih banyak dari orang bawaannya gitu biasanya bukan dari luar negeri bukan berarti masih sama lokal nanti kalau sama orang luar negeri malah bingung secara diskusi oke oke mas Agus tadi ada yang raise hand coba Pak Nopi silahkan Pak Nopi itu gaji yang diberikan mandor itu kan gak sesuai nih kan sama 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 kitanya gitu jadi peran mas Agus sendiri sebagai anggota serikat atau pengurusnya gitu itu gimana kalau saya sendiri mending memutuskan kan Mbak apa pekerjaan oh gitu yang yang gajinya lebih tinggi termasuk teman-teman juga begitu ya biasanya kumpak sama teman-teman kadang iya enggak lanjut dulu pernah ada apa kejadian waktu pembayaran tidak diberikan itu kami berhenti untuk demo terus selama belum kalau secara diskusi tidak bisa apa tidak bisa menemukan titik terang dulu kita pernah kita proyek segel proyek sampai tuntutan kita diberikan yang yang penting kalau kami intinya kompak dulu mbak jadi selama satu proyek itu seumpamanya inilah satu proyek itu satu tahun gitu nah itu BPJS ketenaga kerjaannya ditanggung juga enggak sih kalau di proyek saya tidak ada BPJS makanya saya juga apa bentuk ideal perlindungan buruk konstruksi itu juga menginginkan adanya BPJS dari mandor atau pak pendorong gitu oke kak Ita gitu aja lah dulu makasih ya mas ya oke makasih dari Kak Novi oke banyak banget ya penasaran ya luar biasa banyak sekali oke mas Agus kayaknya kita sudah sampai di akhir acara talk show di akhir ujung indah talk show Mas Agus ini wacana terbesar kawan-kawan konstruksi adalah untuk memasukkan pekerja konstruksi dalam posisi undang-undang begitu ya saya minta statement terakhir atau penutup dari Mas Agus terkait apa saja yang mau menjadi anangan-angan besar untuk pekerja konstruksi siapa tahu disini nanti ada yang melihat menteri mungkin ada yang nonton mungkin mungkin daerah nonton mungkin ada yang disampaikan yang bagus untuk apa sih yang menjadi keinginan besar untuk pekerjaan konstruksi bukan hanya tersekat satu orang tapi ini untuk seluruh pekerjaan konstruksi yang ada di Indonesia maupun yang ada di Indonesia kami menginginkan upah yang layak kesejahteraan untuk buruh konstruksi atau buruh yang lainnya terus perlindungan K3 dan mendapatkan BPJS tenaga kerjaan dan juga rumah subsidi itu lagi itu Mbak rumah subsidi tenaga upah yang layak ya juga membuat peraturan daerah atau peraturan nasional untuk melindungi buruh konstruksi itu ya berarti memang tadi benar bahwa kita nggak bisa tersekat-sekat bahwa buruh buruh garment buruh konstruksi buruh elektronik buruh otomotif itu adalah sama-sama buruh dan sama-sama itu tidak tersekat jadi kampanye kita adalah menyamaratakan buruh informal dan buruh formal tidak ada perbedaan antara informal dan informal kalau ada yang mau tanya ada yang mau mau buat statement dari yang di zoom ini saya kasih kesempatan satu sebelum saya tutup ada yang mau nggak tanya tapi ada yang mau buat statement kalau ada yang diriku kak Ita oke silahkan statementku adalah buruh konstruksi adalah pekerja buruh konstruksi adalah pekerja begitu aja sih semangat untuk Mas Agus dan kawan-kawan ya terima kasih Baik Yati oke kawan-kawan kita sudah dihubung abis show mas oke terima kasih hari ini terima kasih untuk Mas Agus mungkin nanti atau lain waktu kita akan berbincang atau berdiskusi secara offline itu kita akan sama-sama menggali untuk kita akan sama-sama membuat track untuk sampai dalam posisi adanya peraturan daerah dan peraturan pemerintah sampai dengan pengaplikasiannya sampai dengan benar-benar terjadi terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh perangkat yang ada di dalamnya itu memang sulit tapi bukan berarti nggak mungkin oke teman-teman disini terima kasih untuk semua yang nonton di live di live facebook di lain juga di ruang jualan saya hari ini masih tetap fokus masih tetap punya satu minat yang sama punya satu minat yang sama punya satu komitmen yang sama untuk berapa perubahan bahwa yang tadi Mbak Yati sampaikan bahwa buru konstruksi adalah sama sama-sama adalah buru tidak boleh ada penyekatan bahwa kita sendiri yang memulai untuk bahwa semua buru adalah sama mempunyai hati yang sama mempunyai keamanan yang sama mempunyai kenyamanan yang sama IPA World Cup 2022 ini yang cukup gemerlak yang cukup luar biasa mengambil partisipasi publik yang menjadi sorotan untuk tahun 2022 dalam satu bulan ke depan dan brand-brand yang ada di dalam terlehatan tipa piala dunia ini mendapat banyak sekali untung besar dari apa yang sudah diciptakan oleh buru barmen dan juga bulu konstruksi tapi ternyata secara harfiah atau secara secara keseluruhan yang menciptakan tidak mendapatkan nama-nama malah banyak sekali buru-buru yang memang meragam nyawa demi satu perhelatan besar demi satu kesenangan dari bukan kesenangan tapi satu politik yang memang sudah dibuat sudah dibuat oleh pemerintah dan kapitalis yang lain kita sama-sama mengenengkan cipta untuk buru-buru migran yang hampir banyak yang meninggal di Qatar semoga apa yang mereka menutupkan menjadi kebaikan dan semoga jalan kita juga untuk memperjuangkan hak mereka dan kewan-kewan yang lain menjadi kebaikan terima kasih semuanya terima kasih mas Agus salam kenal untuk kawan-kawan SDKI saya Edita dari BNC terima kasih mas Agus nanti main-main mas main-main ke Radio Marsina oke siap nanti di share foto bersama selamat menikmati terima kasih